Intro Rema hari ini, Masmur 40 ayat 4 Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan Memuji dan menyembah Tuhan bukanlah sesuatu hal yang aneh bagi Larissa Dalam kesehariannya, ia suka mendengarkan lagu-lagu pujian sambil ikut bernyanyi Namun langit serasa runtuh ketika ia tiba-tiba mengalami stroke Larissa hanya bisa tergolek di tempat tidur Ia tidak bisa berjalan, sukar berbicara dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya Untuk menggaruk bagian tubuh yang terasa gatal pun, Larissa membutuhkan pertolongan orang lain Ia yang biasanya sangat aktif, kini nyaris tidak bisa berbuat apa-apa Depresi, kesal, sedih, frustasi, semua bercampur aduk dalam hati Larissa Dalam kondisi seperti ini, memuji dan menyembah Tuhan adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan Jangankan memuji, yang ada hati Larissa justru dipenuhi dengan protes dan pertanyaan Mengapa Tuhan? Namun suatu malam, Larissa seperti mendengar Tuhan berkata dengan kuatnya Bernyanyilah Meski tak mengerti dan dengan air mata bercucuran karena berlawanan dengan hatinya Larissa menaikkan pujian juga untuk Tuhan Walau suaranya tidak jelas dan lebih mirip senandung sumbang Sebanyak malam itu Larissa menyanyikan pujian yang bisa ia ingat Setelah peristiwa itu, kesehatan Larissa berangsur kuli dengan mengherankan Ia bisa berjalan kembali, berbicara dan beraktifitas dengan normal Banyak orang yang masih berpikir bahwa pujian-pujian hanyalah pelengkap dalam kekistenan Tidak ada yang istimewa, kecuali lagu-lagu yang terkadang kita sukai syair dan iramanya Bahkan ada yang menganggap pujian-pujian adalah pengisi waktu sambil menunggu jemaat datang berkumpul sebelum ibadah dimulai Namun sepanjang bulan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang mujizat penyembahan Sebab Tuhan ingin membawa kita naik level dalam dimensi pujian Mari, buka hati dan biarkan Tuhan membawa kita masuk dalam pujian-pujian dimensi roh Percayalah, kita akan melihat kuasa Allah dalam pujian-pujian mulai dinyatakan dengan dasyat dalam hidup kita Apakah arti pujian-pujian kepada Tuhan bagi Anda? Menurut Anda, adakah dimensi lain dari pujian? Dimensi apakah itu? Mengapa Tuhan ingin membawa Anda naik level dalam dimensi pujian? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkenan mengajar kami tentang kuasa dan mujizat dalam pujian penyembahan Bahwa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi dan mengalami Engkau secara pribadi melalui pujian-pujian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan ingin membawa kita naik level dalam dimensi pujian Terima kasih telah menonton!